Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi KNK Channel Kali ini saya akan mencoba bermain game page di laptop Acer E54713Q5H Ya ini kalian bisa lihat spesifikasinya ya Ya ini menggunakan prosesor Intel Core i3 Core i3 Core i3 Gen 4 Dengan kecepatan 1,7 GHz Dan ini masih dual core Kedeteng 4 core Kemudian RAM nya sudah saya upgrade ya Yang tadi 2GB menjadi 6GB VGA nya Ini menggunakan NVIDIA GeForce 820N 2GB DDR3 64bit Bandwidth nya 14,4GB Dan disini spesifikasinya Di PES 2019 Processor nya bad RAM nya unsupported Dan GPU sama VRAM nya oke semua Sekarang akan kita coba gimana PES ini berjalan maksimal atau enggak Di spek laptop Acer E5471GH 3GB 5H Ya ini resolusinya saya buat standar ya Dan Frame rate nya saya coba 60fps Nanti kalau memang lag Saya turuni jadi 30fps Ya oke Sekarang sudah masuk ke game nya Dan ini Kondisi game nya sudah saya update ya Memang bukan yang paling baru Tapi sudah cukup lumayan ya Dan disini Karena saya yakin spek nya enggak bakal kuat untuk medium ya Saya ubah ke low Kita ubah terlebih dahulu Di bagian option ini Eh sorry Di System setting Kita akan main sebabak ya Gimana hasilnya Karena kalau kita mainnya cepat Kita enggak tahu Hasilnya Tapi kalau memang lag Kita turuni lagi yang di bagian Frame rate nya ya No Sampai jumpa Selamat malam Menjahin Melalukan Mereka Dabang Menjahin Menjahin Menang Menjahin 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 kalian kelihatan gak itu 23 fps ya udah pasti patah-patah dan ini saya kelupaan ngelubah waktunya harusnya malam ya biar renteng oke coba kita turunin ya di frame rate nya jadi 60 fps eh 30 fps sorry ya ini udah saya turunin ya settingannya di 30 fps dan kita akan coba untuk bermain lagi karena yang tadi gak nyaman ya bener-bener gak nyaman kita ngambil baksa lagi terus di bagian game plan ini gak usah ya ini gak usah diubah ke stadium ya ini kita ubah night semuanya normal langsung kipah selamat menikmati 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 nah terima kasih tetap enggak nyaman ya kalau saya bilang berasa lagi apa sih Cuma yang jelasnya bener-bener enggak enak yang mainnya ini settingannya paling low ya kemudian frame rate-nya udah diubah menjadi 30 fps jadi saya enggak perlu tes sampai satu babak ya untuk tes bentar aja udah enggak nyaman ya kalau untuk driver sendiri saya tidak menggunakan driver terbaru bukan karena nggak mau ya tapi memang ketika dia update dia malah nggak detek driver eh sorry nggak detek VGA yang ada di laptop ini jadi saya menggunakan driver yang cukup lama ya serinya 39 berapa gitu kalau nggak salah 390 ya seri drivernya ya udah itu aja ya guys eh preview gaming di laptop acar E5 471 3G 5H walaupun menggunakan VGA atau kartu grafis dari Nvidia seri 820M tapi faktanya untuk bermain game tipe ini kurang mampu ya padahal game sekelas PES 2019 belum game yang lainnya tapi yaudahlah namanya juga kelas bawah ini waktu itu ya eh VGA seri dengan ML ML20 di belakangnya itu itu kelas bawah ya jadi jangan terlalu banyak berharap jadi itu aja ya guys jangan lupa di subscribe like and share apabila video saya bermanfaat makasih udah mampu di NK channel jadi jangan lupa di subscribe like and share video ini ya jangan lupa di subscribe like and share video ini ya